Oke, selamat datang di acara webinar seris kita kali ini. Acara webinar seris kita kali ini akan dipandu oleh saya sebagai moderator, yaitu Oktari Handayani. Pertetan webinar fakultas seris ini diprakarsai oleh Institut Teknologi PLN. Seperti yang kita tahu, ini akan diawali oleh Fakultas Ketenagalistri dan Energi Terbarukan dari ITPLN. Ada apa saja sih di Institut Teknologi PLN? Jadi di ITPLN ini, kita di Fakultas Ketenagalistri dan Energi Terbarukan, kita punya 5 prodi, yaitu ada prodi S2-nya, ada prodi S1-nya, kami punya 3, kemudian ada D3 Teknologi Listrik. Untuk S1, kami punya sistem energi, kemudian ada juga sistem S1 Teknik Elektro, juga ada S1 Teknik Tenaga Listrik. Banyak ya pilihannya kalian. Nah, untuk di ITPLN ini ada yang menarik. Jadi di ITPLN ini kami punya Renewable Energy Center. Jadi di Renewable Energy Center ini, kita punya PLTS, punya PLT BAYU, punya PLT Mikrohidro, yang di sini lumayan lengkap Renewable Energy-nya, jadi bisa kita manfaatkan untuk menjadikan ladang penelitian. Seperti itu. Jadi buat kalian yang mau gabung sama kami, bisa segera kunjungi info.pmb.itpln.ac.id. Nah, untuk seminar kita kali ini, ini jumlah peserta yang daftar itu sudah 300 orang. Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah mendaftar. Dan untuk yang join ini sudah sekitar 80-an orang yang hadir. Terima kasih ya atas waktunya kita ketemu lagi di acara webinar series kali ini. Nah, untuk acara webinar series kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimanakah tantangan dan peluang di bidang keteragalistrikan. Nah, sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih. Kepada peserta, ini banyak dari Institut Agama Islam Negeri Purwakarta, kemudian ada juga dari IPB, ada juga dari Al-Azhar Cairo University, juga banyak dari adik-adik SMA dan SMK. Saya ucapkan terima kasih atas keterisian yang hadir, join sama kita. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimanakah tantangan dan peluang di bidang keteragalistrikan. Jadi, kalau kita tahu, ada banyak sekali tantangan yang kita hadapi saat ini. Karena apa? Karena sekarang itu orang-orang atau masyarakat sudah mulai concern terhadap penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan. Jadi, di sini juga menuntut pemerintah atau penyedia listrik untuk juga berkembang. Nah, di sini kita akan membahas bagaimanakah tantangan yang kita hadapi dan bagaimanakah kita memanfaatkan tantangan tersebut menjadi peluang buat kita. Nah, ini semua akan kita kupas-tuntas dengan narasumber kita, Bapak Tasdik Darmana. Nah, Bapak Tasdik Darmana ini sebelumnya memiliki riwayat pendidikan, menempuh pendidikannya di D3, S1, dan S2 di ISTN jurusan teknik elektro. Nah, beliau ini juga berkecimpung di dunia yang berhubungan dengan kegiatan energi baru dan terbarukan. Jadi, Bapak Tasdik Darmana ini selain menjadi dosen di Fakultas Keteragalistrikan dan Energi Terbarukan ITPLN, kegiatan beliau juga banyak mengenai kegiatan-kegiatan tentang rewag energi, seperti beliau pernah menjadi Executive Director untuk Indonesia Go Green. Nah, beliau juga merupakan tim leader dari studi potensi PLTMH di Jawa Barat. Nah, beliau juga pernah menjadi tim perencana kelistrikan daerah di Kepulauan Anambas, dan juga tim revitalisasi PLTS dan PLTB di Nusa Penida Bali. Selain itu, beliau juga merupakan proyek manajer pengembangan kawasan desa wisata di Nusa Penida Bali. Nah, beliau ini juga aktif membantu mahasiswa dalam mengembangkan riset, seperti beliau juga menjadi pembina kegiatan mahasiswa di bidang gerakan energi terbarukan atau GED, dan di sini juga beliau aktif dalam mengembangkan riset dan teknopreneur atau RTEC. Nah, mungkin nanti dari narasumber kita, Bapak Kasih Darmena bisa men-sharing pengalamannya dia, karena dari pengalaman itu kita bisa melihat bagaimana tantangan yang ada di pengembangan energi terbarukan ataupun kelistrikan di Indonesia. Nah, untuk rules dari tanya-jawab, nanti kita akan ada sesinya, yaitu sesi tanya-jawab. Untuk bagi kalian yang mau bertanya, bisa langsung, atau kalian juga bisa tulis di komen, nanti akan saya bantu bertanya kepada Bapak narasumber kita ya. Oke, untuk mempersingkat waktu kita hari ini, kita sambut narasumber kita, yaitu Bapak Tasdik Darmena. Halo, Bapak Tasdik Darmena. Bapak mana kabarnya? Apa kabar, Bapak? Ya, baik. Ya, baik juga, Bapak. Jadi, hari ini kita mau bahas tentang tantangan dan peluang ya Pak ya, di kelistrikan Indonesia sendiri ya Pak ya. Ya, jadi sekarang memang eranya kita terkait dengan revolusi industri, disruptif, kemudian bagaimana kita mulai bertransformasi dari kebiasaan-kebiasaan kita sebelumnya, jadi kebiasaan kita lebih banyak di rumah, sehingga kebutuhan energi juga selain energi untuk tubuh kita, tapi energi listrik juga ternyata memang tidak ketinggalan ya. Itu memang harus dibutuhkan oleh kita semua. Oke, baik. Sekarang saya masuk kepada materi untuk tentang ketenaga listrikan dan energi terbarukan. Di mana ini adalah suatu peluang, sekaligus juga tantangan masa depan untuk kita semua. Nah, jadi kalau profil ketenaga listrikan tadi sudah disampaikan oleh saudara moderator, ya Ibu Okta, serta narasumber yang juga tadi sudah disampaikan oleh moderator kita, sekarang kita langsung pada materi tentang listrik ya. Jadi, ketenaga listrikan ini adalah seberapa penting sih sebetulnya listrik itu bagi kita ya. Tentunya ada orang yang mengatakan ya kita listrik itu penting, tapi seberapa penting? Bagaimana kebutuhan kita akan listrik? Bagaimana kalau kita merasakan kondisi di mana tidak ada listrik? Nah, di sini kita pernah mengalami satu kejadian, di mana pernah terjadi gangguan listrik di jaringan terutama di Jawa Bali, pernah mengalami suatu pemadaman, di mana pada jaringan tersebut ada satu kerusakan. Nah, ketika listrik itu tidak ada, langsung baru kita merasakan bagaimana kegiatan kita, aktivitas kita sehari-hari yang banyak terganggu, dan di situ barulah bagaimana kita, internet juga terganggu, kegiatan kita di perkantoran terganggu, kegiatan bisnis kita terganggu. Jadi, di sini kita mengalami suatu keadaan yang namanya power outage. Artinya di sini bagaimana kondisi listrik itu ketika terjadinya gangguan. Padahal kita tahu, ini data yang saya ambil dari tahun 2019 tentang rasio elektrifikasi di Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, kita sudah mengalami peningkatan 14,54 persen. Sedangkan dari tahun 2014, listrik itu sudah meningkat menjadi 98,89 persen. di mana kita lihat kalau di sini memang target 2020 itu adalah 100 persen. Tapi di antara peserta seminar ini tentu yang ada di daerah-daerah, yang ada di tempat-tempat yang terpencil yang mengikuti seminar ini tentu melihat apakah iya kita sudah sampai 98 persen. Itu Anda sendiri bisa merasakan. Mungkin di tempat-tempat listrik iya ada, tapi masih di arpet, masih mengalami gangguan. Kemudian juga mungkin di Aceh, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, Nusa Tenggara, di Maluku, bahkan di Kepulauan. Yang katanya di sini sudah lihat kapasitas listriknya sudah 99 persen, tapi yang 1 persen itu bagaimana kita mengatasinya. Jadi ini adalah suatu data. Tapi bagaimana realisasinya di lapangan sendiri, itu dari peserta-peserta seminar ini bisa merasakan. Bahwa ternyata masih banyak juga kita yang mengalami kekurangan listrik, bahkan tidak ada listrik. Mungkin di Jawa sendiri, kalau kita lihat di DKI Jawa Tengah, kemudian di Jawa Barat itu rata-rata di 99 persen, nah ini adalah suatu tantangan sebetulnya, bagaimana kita membuat listrik ini benar-benar ada dan benar-benar dibutuhkan untuk masyarakat kita. Kemudian kita tahu bagaimana kita menghasilkan listrik. Proses produksi listrik itu perlu waktu dan juga menggunakan teknologi yang tinggi. Proses-proses ini kan memerlukan biaya yang besar, sedangkan lamanya proses pembangunan listrik itu bisa sampai 2 tahun. Kemudian bagaimana proses konstruksinya, ya ini adalah proses yang memerlukan waktu yang cukup lama, di luar biaya-biaya yang dibutuhkan. Nah, ini adalah suatu tantangan, bagaimana kita membangun proses listrik yang konvensional itu dengan kebutuhan masyarakat yang cukup besar, industri juga butuh listrik yang cukup besar, tapi waktu untuk pelaksanaan ini masih cukup lama. Ini memberikan gambaran bahwa kita memerlukan waktu dan memerlukan teknologi untuk membangun suatu industri atau suatu pembangunan tenaga listrik. Nah, sekarang bagaimana kita melihat dari sisi energi terbarukannya, seberapa penting kebutuhan energi terbarukan ini. Jadi, disinilah sebetulnya tantangan bagi kita juga untuk mengembangkan energi terbarukan. Di mana tadi pengembangan energi listrik dalam kondisi yang seperti kita lebih banyak menggunakan fosil, dengan membutuhkan waktu yang cukup lama, sedangkan kebutuhan sehari-hari kita terus berjalan, disini energi terbarukan mulai terlihat bagaimana pentingnya kebutuhan energi listrik. Kemudian kalau kita lihat kondisi energi terbarukan di Indonesia saat ini, 85 persen listrik di Indonesia itu masih bersumber pada energi fosil, batu bara, dan minyak bumi. Di mana rupanya ini memiliki dampak buruk terhadap lingkungan. Disini saya sangat concern terhadap lingkungan, oleh karena itu di dalam COVID saya, saya banyak bergerak dalam kegiatan pemerhati lingkungan, kegiatan untuk melakukan sosialisasi terhadap lingkungan kepada adek-adek SMA, kemudian perguruan tinggi, saya membangun network. Disinilah kita concernnya bagaimana lingkungan itu juga harus kita jaga. Kalau kita lihat energi terbarukan dengan sumber daya yang ada di Indonesia, dengan air itu kebutuhannya 6,4 persen, dan angin juga 0,01 persen, sampai dengan matahari. Kita melihat potensi-potensi sumber energi terbarukan di Indonesia ini, sangat besar dan sangat berlimpah. Seberapa besar potensi ini bisa dimanfaatkan? Sedangkan target dari pemerintah sampai dengan tahun 2025 itu adalah 23 persen merupakan energi terbarukan. Ini adalah tantangan yang harus diraih oleh teman-teman semua, oleh seluruh masyarakat Indonesia, seluruh para ahli dalam bidang ketenagaan istrikan, para ahli dalam bidang elektro khususnya, disinilah peluang yang merupakan aktisipasi kita untuk menghadapi kekurangan energi listrik ini. Nah, kita lihatlah di sini, fokus kepada energi terbarukan, di mana pemantatan matahari, angin, air, panas bumi, dan bioenergi dengan target sampai 2025 itu mencapai 23 persen. Ini adalah jumlah yang cukup besar dengan potensi kita yang sangat mungkin untuk bisa kita lakukan secara bersama-sama. Jadi, dengan kebutuhan energi listrik ini, ini adalah peluang bagi adik-adik kita, bagi seluruh masyarakat kita, bagaimana kita memberdayakan energi terbarukan ini untuk mengantisipasi tentang kondisi-kondisi ketika energi fosil itu sudah berkurang. Kalau kita lihat pada peta Indonesia, sebagian besar Indonesia itu yang ada di daerah terpencil, yang ada di kepulauan-kepulauan, yang tidak terjangkau dengan jaringan listrik VLN, maka ini merupakan suatu peluang bagaimana kita membangun Indonesia secara menyeluruh 100 persen mendapati energi listrik. Nah, ini adalah tantangan bagaimana Anda semua menjawab tantangan itu. sehingga kita perlu tak untuk berpikir secara inovatif, kemudian membuat suatu rencana-rencana inovatif, kemudian kita lakukan merupakan suatu action dalam mengembangkan energi terbarukan. jadi materi ini semoga bisa memberikan satu wacana dan pencerahan untuk kita semua, untuk adik-adik semua, bagaimana kita melihat kekurangan energi listrik di Indonesia ini dengan luas yang begitu tersebar, dengan daerah kepulauan yang terpencil, ini merupakan suatu peluang sekaligus adalah tantangan untuk kita semua. Jadi, marilah kita berdiskusi, kita membahas bagaimana mengatasi tantangan sekaligus itu menjadi suatu peluang bagi kita semua. Saya rasa ini urayan materi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan kita bisa menjadi suatu diskusi untuk mengembangkan energi terbarukan. khususnya di institusi teknologi PLN, kita mempunyai beberapa laboratorium, beberapa komunitas riset, dan ini merupakan suatu jawaban untuk mengatasi kekurangan energi listrik. Saya rasa ini cukup dari saya, nanti kita kembangkan dalam suatu diskusi. Silahkan, moderator. Terima kasih, Bapak Tasik Garmana, atas pemaparan presentasi hari ini. Sungguh menarik ya, teman-teman, karena seperti Bapak Tasik tadi sudah sampaikan, bahwa meskipun rasio elektrifikasi kita sudah mendekati 100%, tetap ada yang masih belum teradiri. ini merupakan tantangan bagi kita semua, bagaimana kita memanfaatkan sebenarnya sumber daya yang lebih kontinitas sustainable, seperti itu ya. Nah, di sini pengembangan seperti PLPS, Bawiu, memang sudah mulai marak ya Pak ya, sepertinya di Indonesia. Nah, ini kan bisa jadi peluang kita memanfaatkan sebenarnya ya Pak ya. Nah, kebetulan di Institut Teknologi PLN kita sudah menyediakan Renewable Energy Center. Jadi, untuk meneliti bagaimana kah pengembangan Renewable Energy itu sudah sangat lengkap di sini. Seperti itu ya Pak Tasidik ya. 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 Untuk sesi berikutnya, kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu ya buat kalian yang masih tetap bergabung dengan acara webinar seri kali ini. Jumlah peserta yang sudah ikut online ini sudah sekitar 104 orang. Terima kasih dari UIN Bandung Bapak Muhammad Izzuddin. Kemudian ada yang dari UBH Arya Buwana dari Makira dari STIE Amkop Makassar. Ternyata banyak juga dari luar Jawa. Ini dari Padang SMA S Abadiah 2 Padang Fadilah. Terima kasih sudah bergabung dari Makassar dari Manokwari. Terima kasih ya atas ketersediaan waktunya kita bisa ikutin sesi tanya-jawab berikutnya ya. Untuk yang mau bertanya bisa tulis ya di komentar atau mau langsung tanya juga tidak apa-apa ya. Ini Pak sudah ada satu pertanyaan Bapak Tasdik Darmana menurut Bapak Tasdik Darmana bagaimana pengembangan sistem energi kelistrikan di Indonesia dilihat dari energi terbarukan apa sudah proporsional nih Pak menurut Bapak untuk bauran energinya Pak. Mungkin Bapak Tasdik Darmana bisa menanggapi pertanyaan ini Pak silahkan. Ya untuk pengembangan energi terbarukan di kita itu memang masih kurang ya jadi kita mersi mengoptimalkan sumber-sumber daya alam yang kita miliki yang ada mulai dari angin begitu banyak di daerah-daerah Indonesia kemudian matahari juga begitu berlimpah maka ini merupakan peluang sekaligus tantangan jadi bagaimana kita mengembangkan atau meningkatkan energi terbarukan di Indonesia ini sebetulnya ini adalah peluang yang sangat besar bagaimana kita meman oleh karena itu disinilah kita di ITPLN itu ada beberapa program studi program studi yang mengembangkan energi terbarukan dan juga ada riset center di mana tidak hanya riset dan dalam aplikasi kita juga mengembangkan kawasan-kawasan untuk prototype atau pilot project dalam mengimplementasikan energi terbarukan sebelum nanti diterapkan kepada masyarakat atau kawasan jadi dengan pengalaman yang saya memiliki dalam mengembangkan kawasan wisata energi atau mandiri energi kita masih sangat besar peluang untuk mengembangkan dari riset kemudian ada tahap pada implementasi dan juga kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat itu merupakan suatu tahapan-tahapan untuk mengimplementasikan energi terbarukan di Indonesia Oke, terima kasih Pak Tasik atas jawabannya berarti memang baurannya masih kurang ya Pak dan semoga ini bisa jadi peluang kita untuk memanfaatkannya ya Pak terima kasih Pak Tasik atas jawabannya pertanyaan berikutnya Pak ini dari SMA SMA Telkom Pak nah ini pertanyaannya ini kan Bapak sudah pengalaman Bapak sudah sangat banyak di bidang keteragalistrikan dari pengembangan renewable energinya nah dari pengalaman Bapak bisa tidak di-sharing kendala pengembangan energi terbarukan di Indonesia itu dimana Pak bagaimana ada pertanyaan dari Ahmad dari SMA SMA Telkom nah dia bertanya bagaimana tantangan atau hambatan yang kita hadapi ketika kita mengembangkan pembangkit yang berasal dari energi terbarukan ya itu Pak pertanyaannya kendalanya apa Pak waktu pengembangannya Pak ya memang teknologi energi terbarukan di kita ini lebih banyak masih komponen import ya kemudian dari sisi storage energi atau penyimpanan energi juga itu kita masih memperlukan kontrol elektronik di dalam pengisian baterainya fast charging karena ketika daerah tersebut tidak ada listrik dan hanya mengandalkan kondisi alam yang ada ya maka harus ada satu teknologi namanya storage energi untuk penyimpan energi seperti kalau kita baterai ya nah teknologi baterai itu yang diinginkan yang dibutuhkan adalah teknologi yang pengisiannya cepat kemudian juga daya penyimpanannya juga besar di dalam proses itu tentunya perlu ilmu pengetahuan atau teori tentang elektronik tentang material ya elektronik material jadi kalau kita berbicara tentang energi listrik itu terkait dengan beberapa aspek yang pertama adalah dari sisi ilmu tentang pembangkitnya kemudian yang kedua dari sisi bagaimana dari pembangkit itu menyalurkan energi listriknya sampai ke rumah ke pelanggan kemudian di dalam energi listrik untuk energi terbarukan itu energi itu bagaimana dia bisa disimpan ketika dia proses penyimpanan yang diharapkan yang diinginkan itu adalah pengisiannya yang cepat fast charging kemudian menjimpannya juga besar dan bentuknya yang relatif cukup tidak terlalu besar ya atau yang yang kecil nah itulah sebetulnya tantangan bagaimana kita membuat satu kontrol elektronik yang bisa mengisi dengan cepat kemudian juga penyimpanan kapasitas baterai yang besar ya itu dari sisi elektroniknya kemudian dari sisi sistem monitoringnya kita perlu tentunya tidak hanya energi listrik kita berbicara tentang listrik yang besar tapi bagaimana sistem monitoringnya bagaimana sistem kontrolingnya itu kita memerlukan ilmu tentang teknik telekomunikasi dimana disitu dalam komunikasi harus ada sensor yang mendeteksi bagaimana arus dan tegangan kemudian bagaimana listrik itu dikirim bagaimana dia memonitor begitu ya maka disitulah sebetulnya peluang dalam membangun energi listrik perlu orang-orang yang bidang mengerti tentang sistem telekomunikasi apalagi pernahnya itu dari SMK Telkom jadi mengetahui bagaimana telekomunikasi karena itu merupakan satu backbone ya tulang punggung untuk menghubungkan dari satu tempat ke tempat yang lain kemudian perangkat telkom itu juga memerlukan baterai sebagai energi listriknya baterai itu harus dicas dalam mengecas perlu kontrol elektroniknya jadi inilah sebetulnya ketika Anda ingin terjun ke dalam bidang energi listrik tidak hanya orang listrik tapi orang telekom kemudian juga orang dari kontrol elektroniknya ya saya rasa itu ya oke terima kasih Pak Tasdik atas pemaparannya ya jadi itu tadi jawaban dari Pak Tasdik ini ada lagi Bapak dari Damara Tiar itu menanyakan nah untuk sumber energi terbarukan sendiri itu kan sebenarnya sangat melimpah Pak di Indonesia tapi kenyataannya pemanfaatannya itu kan masih dibilang sangat minim tadi yang bauran tadi ya Pak ya nah karena dari suplai energi kita ini kan masih pakai energi fosil ya memang di Indonesia kan energi fosil masih banyak digunakan yang mau ditanyakan itu adalah faktor-faktor apa saja Pak yang mempengaruhi dapat berkembangnya dan juga efisiensi pemakaian energi terbarukan gimana itu Pak ya jadi memang masih kapasitasnya masih kecil dan perlu ditingkatkan ya bagaimana untuk meningkatkan itu sebetulnya ini perlu dukungan dari pemerintah ya sebagai dunia akademis kampus itu melakukan riset melakukan penelitian untuk meningkatkan tingkat efisiensinya supaya tinggi ya kemudian kemudian dari sisi pemerintah itu membangun suatu kebijakan kebijakan dan sekarang kebijakan itu sudah cukup banyak kemudian bagaimana dengan sisi pendanaan nah dari sisi pendanaan ini juga memerlukan investor-investor memerlukan pengusaha yang mau membangun energi listrik di Indonesia dengan kapasitas yang yang ada ya sesuai dengan kondisi daerahnya jadi ketika kita ingin mengimplementasikan energi listrik maka perlu kerjasama dari berbagai sektor industri kemudian dari pemerintah dan juga dari perguruan tinggi sekarang kalau kita berbicara kita sebagai perguruan tinggi maka disitulah kita harus mulai melakukan riset melakukan suatu uji coba ya saya sebetulnya termasuk di dalam tim riset peneliti di institut teknologi PLN bagaimana mengembangkan suatu kawasan dengan pengetahuan dan latar belakang yang saya miliki bagaimana mengembangkan kawasan dan mengikuti ibah-ibah atau penelitian maka dari situlah sebetulnya kita sudah mulai melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan energi terbarukan di Indonesia terima kasih terima kasih terima kasih semoga ini bisa diterima oleh peserta kita kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak Tasdik ini pertanyaan dari Bapak Joko Prabowo untuk energi terbarukan selain air mikrohidro menurut Bapak apakah bisa menggunakan tenaga angin di wilayah Indonesia gimana Pak perkembangan tenaga angin ini apakah di Indonesia ini sudah bisa atau tidak Pak dan mungkin bisa dijelaskan klasifikasinya tenaga angin itu butuh yang seperti apa begitu Pak baik Pak Tasdik silahkan ya untuk tenaga angin memang kita harus melihat kecepatan angin arah angin di suatu daerah maka ketika ingin membangun suatu pembangkit risik dengan tenaga angin misalnya maka pertama kita harus melakukan yang dikelayakan pertama jadi ketika kita melihat suatu daerah ada satu kontur geografi dimana disitu jika ada seperti apa ya lorong angin jadi ketika dua buah bukit yang di kiri kanan kemudian disitu ada celah yang sempit itu biasanya menghasilkan angin yang cukup besar atau di tempat yang mempunyai ketinggian tertentu dia juga mempunyai angin yang besar ya maka ketika kita ingin membangun suatu pembangkit risik tenaga angin pertama harus melakukan satu studi kelayakan visibility study kemudian dalam visibility study tersebut maka kita melakukan dalam satu periode yang tertentu yang kita harus melakukan lebih detail dalam waktu bisa satu tahun sepanjang tahun itu kita ukur kecepatan anginnya ya dari situ baru kita bisa mendesain ukuran berapa baling-balingnya wind turbine-nya kemudian kita bisa mendesain motor jenis apa yang bisa digunakan ya kemudian kita akan mendesain ketika baling-balingnya itu nanti angin dari arah barat timur tenggara selatan itu kita bisa mengarahkan baling-baling itu dia berputar sesuai dengan arah angin jadi disitu perlu mekaniknya ya perlu mekanik untuk mengatur arah anginnya jadi di dalam membangun suatu pembangkit tenaga angin suatu proses studi kelayakan visibilitas tadi itu sangat penting dan itu dilakukan tidak sesaat harus dalam jangka waktu tertentu minimal satu tahun agar hasil yang dilakukan bisa optimal karena investasi yang dilakukan di dalam membangun pembangkit tersebut cukup besar jadi kita ketika investasi cukup besar kemudian listrik yang dihasilkan sedikit tentunya nanti disitu akan ada kerugian ya jadi itu disitulah sebetulnya tantangan-tantangan kita dalam membangun energi terbarukan itu kita harus melakukan secara detail secara benar tahapan-tahapan dalam melakukan studi kelayakan terima kasih hai 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 gitu Buka Nah untuk Menanyakan bagi Nah yang baru hulus bagaimana Kak Terima kasih Hai adakah kita pilih dulu kita mau ngomong-ngomong kita pilih dulu kita mencek kembali video itu hai 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 Terima kasih. 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 soms. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. SMA 4 Cimahi sama datang di webinar Fakultas Seris yang dilaksanakan oleh Institut Teknologi PLN Menanggapi jawaban Pak Tasdik tadi, di kiri di kampus ITPLN juga ada ya Pak pemanfaatan tadi cangkang ya Pak Seperti tos ya Pak ya? Iya, kita ada 4 pengolahan sampah sementara dimana itu adalah satu riset untuk menghasilkan energi listrik Dari bahan-bahan limbah ya Baik, lanjut ya Pak kita ada pertanyaan lagi Ini bagaimana perkembangan energi listrik di Nusantara ini Pak? Secara global apa yang bisa Bapak simpulkan dari perkembangan energi listrik yang ada saat ini di Indonesia Jadi mungkin tidak hanya sebatas riunan energi, bagaimana keproposionalnya dan lain-lainnya Pak? Silahkan Pak Ya, kalau kita lihat dalam keparan yang tadi saya sampaikan Berdasarkan data yang ada itu di tahun 2020 ini kita sudah 90% Ya, di atas 90% ya Jadi, kalau kita lihat berdasarkan data seperti itu Dan peluang untuk menggunakan energi terbarukan itu masih sangat kecil Kita masih lebih banyak menggunakan energi fosil Maka kita lihat sebetulnya bagaimana dengan daerah-daerah 3T yang terpencil Yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik PLN Bagaimana dengan pulau-pulau yang terdepan di Indonesia Pernah satu kali sekitar tahun 2000 ketika saya membangun Atau sebagai tim untuk pengembangan kelistrikan daerah di Kepulauan Anambas Di sana itu sebelumnya kira-kira rasio elektrifikasi itu sekitar 40-50% Kemudian membuat satu rencana umum kelistrikan daerah Dimana pada saat itu saya melihat dalam beberapa kilometer itu adalah terlihat negara Singapura yang terang-benerang Sedangkan pada saat itu saya berdiri di sebuah pulau Indonesia di paling utara itu sangat mirip sekali melihat Padahal Singapura itu lebih banyak mengambil pasirnya dari kita Kemudian gasnya juga gitu ya dekat Natuna Nah maka saya melihat disitu kita harus membangun Indonesia yang terang-benerang Jadi ya itulah sebetulnya tantangan Maka setelah itu dibangunlah satu rencana umum kelistrikan daerah Maka sekarang sudah meningkat Mungkin saya tidak lihat lagi ini datanya sekitar 70 atau 80% atau mungkin lebih ya Nah jadi kalau kita lihat dari data yang tadi saya tampilkan sekitar 90% Tapi bagaimana kondisi di lapangan Nah andalah sebagai peserta seminar ini yang sebetulnya melihat kenyataan yang ada Tapi di satu sisi itu adalah peluang bagaimana kita mengembangkan energi terbarukan Dan ingat Ada yang namanya green technology Energi terbarukan dan sekarang mulai beralih pada blue technology Untuk mengembangkan blue economy Jadi environment ethic lingkungan itu menjadi hal yang sangat penting Bagaimana kita membangun energi terbarukan Tapi sekaligus melakukan satu pembangunan yang berkesinambungan Jadi itulah jawaban saya Baik terima kasih Pak Tasdik untuk pemaparannya Jadi begitulah jawabannya mengenai bagaimanakah kondisi energi listrik yang ada di Indonesia ya Pak ya Pertanyaan berikutnya ini datang dari SMA Makassar Dari Muhammad menanyakan Bagaimana Bapak ini kan banyak berkencipung di kegiatan pengembangan mahasiswa juga ya Pak Di Kongosah tadi Bapak bilang gerakan Get ya Pak Energi terbarukan ya Pak ya Nah Apa saja Pak Kegiatan yang pernah dilakukan di organisasi tersebut Pak Ya Get ini adalah satu kegiatan mahasiswa untuk berkecipung dalam energi terbarukan Dan itu terdiri dari berbagai disiplin ilmu yang ada di kampus IT PLM ya Sipil, mesin, elektroinformatika semuanya ada di situ Dan dia diberikan suatu pemahaman bagaimana cara kerja energi terbarukan Misalnya saya ambil contoh PLTES Cara kerjanya bagaimana Di dalam PLTES itu ada kontrol elektroniknya Bagaimana dia membangun kontrol elektroniknya Kemudian bagaimana nanti setelah memahami itu Kita melakukan satu FGD ya Jadi fokus grup discussion Dikusi Kemudian dari situ Mahasiswa tersebut Saya ajak, saya undang Untuk survei ke satu wilayah Kemudian bagaimana Mereka saya undang bagaimana untuk melakukan satu studi kelayakan Berapa kapasitas di daerah tersebut yang bisa menghasilkan listrik Jadi setelah diberikan pembekalan tentang energi terbarukan Mereka saya ajak survei ke satu wilayah Kemudian kelompok-kelompok FGD ini Mereka melakukan satu studi dan menerapkan ilmunya di dalam satu wilayah Kecil tersebut Sehingga nanti disitu Orang mahasiswa yang kelompok FGD-nya di PLTES Dia bisa menghitung Oh Pak, kapasitas ini listriknya sekian Kemudian PLTB Pak disini gak bisa PLTB, tenaga angin Karena listriknya kecepatannya rendah Kemudian Bagaimana tenaga air Ada gak disitu Kalau ada air yang mengalir Ada ketinggian tertentu Bagaimana mendesainnya Dan bagaimana menghitungnya Jadi Itulah yang saya berikan kepada adik-adik mahasiswa Dan ketika mereka Selesai kuliah Mereka buat skripsi Dan mereka kembali ke Daerahnya Ternyata apa yang diperoleh itu Saya masih sering chatting Dan sering diskusi dengan Teman-teman Dan juga gabung dengan Tim AirTek yang saya bina Tim riset mahasiswa yang namanya AirTek ya Riset and Technoprainer Jadi itu yang saya lakukan Baik, terima kasih Pak Tasdik Atas jawabannya Ternyata kegiatannya banyak ya Pak Dan ini langsung terjun ke lapangan sendiri Jadi Buat mahasiswa Sudah tidak pusing lagi ya Pak Kalau mau cari bahan skripsi ya Pak Karena langsung terjun ke lapangan ya Pak Kita lanjut Ke pertanyaan berikutnya Pak Tasdik Ini ada dari SMA Negeri 1 Sampit Dari Muhammad Bapak Untuk masuk ITPLN Ada tidak pelajaran khusus Yang harus dikuasai oleh Calon mahasiswa Pak Seperti itu Terima kasih Pak Ya Ketika Anda Terdaftar dan berpintat Untuk kuliah di ITPLN ini Jadi Di bidang Jadi kita namanya Fakultas Ketenagaan listrikan Dan energi terbarukan Ya Kalau dulu Masih namanya STTPLN Ya Maka disitu disebutnya Dengan jurusan Tapi ketika sudah berubah Menjadi institut Disebutnya Menjadi Fakultas Ya Fakultas ketenaga listrikan Dan energi terbarukan Nah di dalam Fakultas ketenaga listrikan Dan energi terbarukan ini Ada namanya PRODI Program studi Ya Jadi kalau dulu disebutnya Jurusan elektro Nanti ada konsentrasi Sekarang kalau Berubah menjadi institut Maka disebutnya Dengan PRODI Jadi ketika Anda Berminat Anda inginnya Di bidang Ketenagaan listrikan Ini apanya Karena ada Tiga PRODI Yang ada di IPPLN ini Ya Pertama Kalau senang dengan Yoga Pembangk Pencual Pembangkitan listrik Tenaga UAP Atau tenaga Angin Asri Bukan Tenaga uap Misalnya Ya Dengan kapasitas Yang besar Kalau senang dengan Listrik yang Kapasitas besar Seperti yang Tenaga UAP Tentang 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 Bumi Maka Anda disitu Masuk ke Jurusan S1 Atau program Studi Program studi S1 Teknik tenaga listrik Tapi Ketika Anda Lebih senang Kepada Saya lebih senang Di bidang Telekomunikasi Dan elektronika Kontrolnya Pak Senang dengan itunya Maka Anda bisa masuk Ke fakultas energi Dan Tenaga listrik Terbarukan Pilihnya di Prodi Teknik elektro Karena di teknik elektro Itu nanti Ada Ilmu tentang Kontrol elektronik Instrumentasi Gitu ya Kemudian juga ada Telkomunikasinya Juga ada IOT nya itu Ada di kontrol Di Prodi Kontrol Prodi Elektro Ya Disitu ada Elektroniknya Kontrolnya Disitu ada Tentang Telekomunikasinya Disitu belajar tentang Jaringan komputer Komunikasi datanya Itu di Kontrol elektroniknya Nah sekarang IOT PLN ini Memang dalam proses Ya Untuk membuka Satu Prodi baru Yang namanya Sistem Energi Di dalam Sistem Energi itu Jika Anda ingin Misalnya Melakukan Satu Studi Survei Ke suatu tempat Kemudian disitu Ada potensi Energi listrik Tenaga angin Tenaga matahari Maka disitulah Mulai Melakukan Satu studi Kerayakan Mulai mempelajari Bagaimana Finansial Analisisnya Sisi ekonomi Bahwa Pembangunan Pembangkit disini Layak atau tidak Mahal atau tidak Berapa Break event pointnya Berapa Waktu yang Dibutuhkan Supaya ada Kembali modal Keuntungan Kemudian Bagaimana Dampak lingkungannya Dalam membangun Energi listrik Kemudian Bagaimana Memasarkan Energi listrik Tersebut Maka Di ITPLN ini Sedang proses Untuk membuka Program studi Yang namanya Sistem energi Karena di dalam Sistem energi itu Saya ibaratkan Seperti ini Ketika kita Jalan ke Suatu daerah Ketika kita disitu Mulai mendengar Semilir Angin Atau ada Gemericik air Langsung Main Sistem kita Wah disitu Bisa bikin listrik Nah Ketika ada Ide seperti itu Barulah Mulai melakukan Satu proses Studi Layakan Kemudian Kajian teknis Finansial Analisis Kemudian Marketing Energi Nah Itu adalah Prodi Untuk Sistem energi Yang memang Sekarang Sedang dipersiapkan Jadi Tergantung Minat Anda Minat Anda Di bidang Pembangkitnya Teknologi listriknya Di bidang Kontrol elektroniknya Atau di bidang Sistem energi Atau kalau Yang ingin praktis D3 Yang ingin langsung Kerja Ada namanya Prodi Untuk teknologi listrik Ya Jadi Disitu Anda Belajar Tentang teknologi listriknya Untuk Prodi D3 Saya rasa itu ya Baik Terima kasih Kalau dari penjabaran Bapak Tasdik Barusan Itu bisa kita simpulkan Bahwa Ternyata DTPN Sudah mengkomodir Kebutuhan Sumber daya manusia Untuk menunjang Terciptanya renewable energy Ataupun Untuk menunjang Sistem kelistrikan Secara luas Di Indonesia ya Pak Ya Kita lanjut Pak Untuk pertanyaan berikutnya Ini Tidak ada Asalnya Bertanya Ijin bertanya Pak Apakah energi terbarukan Menghasilkan limbah Yang lebih sedikit Dari energi fosil Dan apakah Limbah energi terbarukan Ini dapat dikendalikan Apabila energi terbarukan Sudah mulai banyak Digunakan Terima kasih Pak Sebelumnya Silahkan Pak Ya Tentunya kita berharap Bahwa energi terbarukan Ini dapat Sedikit mengurangi Penggunaan energi fosil Ya Nah Jika ini sudah banyak Ya tentunya sudah bagus Artinya Kita di rumah sendiri pun Kita bisa Menghasilkan listrik Jadi kita tidak berlangganan Dengan PLN Atau PLN Sebagai pilihan kedua Jadi kita punya Dua pembangkit Makanya di Sekarang ada yang namanya Solar hope system Ya Sistem untuk Di rumah Atau Rooftop Jadi kalau membangun rumah Di atasnya itu Dibikin Rooftop Kemudian dibikin PLTS Bikin PLTB Itu ya Dan juga Saya di tim Indonesia Go Green Itu sendiri Sedang mengembangkan Namanya Mikro hidro building Jadi Mikro hidro building Jadi Kita membangun Pembangkit listrik Tenaga mikro hidro Tapi untuk di gedung Ya itu Ada satu teknologi Yang sedang Kami kembangkan Ya Jadi Satu gedung Dia punya listrik sendiri Satu rumah Punya listrik sendiri Satu industri pabrik Punya listrik sendiri PLN Hanya sebagai backup Gitu ya Ketika Listrik kita di rumah Mati Atau untuk beban yang besar Kita pakai beban PLN Oleh karena itu PLN pun Sedang mengembangkan KWH meternya Export-Import Jadi Kita menerima listrik Dari PLN Itu kita Import Yang kita sekarang Kalau belum ada Ya kita Listrik hanya dari PLN Tapi ketika kita Mempunyai listrik Di rumah sendiri Maka kita bisa Export listrik Kita gak pakai listriknya Kita salurkan Ke PLN Maka kita nanti Dapat Feedbacknya Ada rewardnya Dari PLN Dan itu sudah ada Saya rasanya Peraturan tentang Export-Import Untuk listrik Jadi justru Ya Sangat setuju Saya Karena itu juga Menjaga lingkungan kita Ya Oke gitu Baik Terima kasih Bapak Atas Ligarmana Atas pemaparannya Nah ini Saya sapa lagi Para peserta kita Yang masih tetap Bergabung Sama kita ya Di acara ini Ada dari Paskasarjana Universitas Bosowa Selamat pagi Kemudian Ada dari Katartizo Ada juga dari Magister Teknik Sipil Universitas Sanggabuana Ada juga dari Politeknik Baik itu yang di Madiun Malang Medan Sriwijaya Terima kasih Atas kesediaannya Untuk tetap Ada di webinar ini Ya Kemudian kita lanjut Bapak Atas Ligarmana Ini Banyak Pertanyaannya Pak Ya Sepertinya tertarik Terkait Renewable Energy Pak Menurut Bapak Untuk masa Globalisasi ini Kalau untuk Kejurusannya Atau mungkin Lebih keprodi Yang disini Mungkin ya Pak Untuk mengambil Konsentrasi Lebih memilih Arus kuat Atau energi terbarukan Menurut Bapak Bagaimana menanggapinya Ya Sebetulnya Pilihan itu Bukan arus kuat Atau energi terbarukan Ya Tapi lebih kepada Passion Anda sendiri Ya Jadi Kita kan yang kerjaan Yang paling enak itu Adalah hobi yang dibayar Ya Pekerjaan paling enak itu Adalah hobi yang dibayar Gitu ya Jadi Kalau kita melakukan sesuatu Dengan senang Sesuai dengan passion kita Sesuai dengan Visi-visi hidup kita Itu Maka itulah pilihannya Ya Jadi Memilih arus kuat Atau energi terbarukan Itu Relatif ya Semua itu Ada suatu Bagian-bagian Jadi kalau saya mau Lebih rinci lagi Yang tadi Saya katakan Energi terbarukan itu Ya Tidak sebatas Energi terbarukan Tapi disitu ada Elektroniknya Ada telekomunikasinya Ada Jaringan Arus kuatnya Jadi sekarang itu Sudah Apa Istilahnya Sudah Sudah menyatu Ya Ilmu itu sekarang Sudah mulai menyatu Mulai ada saling Keterkaitan Jadi kalau saya Terlibat di dalam Desain kurikulum Di Fakultas Ketenagasan Dan Energi Barukan itu Disitu memberikan Peluang-peluang Untuk lapangan Pekerjaan Dan Didukung oleh Laboratorium Serta Lembaga-lembaga Riset yang ada Di ITPLM Jadi Semua itu Sebetulnya bukan Pilihan Arus kuat Atau Arus lemah Atau ini terbarukan Itu lebih pada Passion Anda Anda mempunyai link Di mana Anda mempunyai akses Di mana Itulah yang diambil Dan ingat Pekerjaan yang paling enak Adalah hobi yang dibayar Jadi begitu ya Setuju ya Ibu Moderator Setuju sekali Pak Semakin nikmat Menjalin pekerjaannya ya Pak Semakin nikmat Baik Terima kasih Pak Atas jawabannya Jadi balik lagi Bukan dari Mau pilih yang mana Itu adalah pilihan yang sulit Tapi balik ke passion Kita masing-masing Kita lebih Passion kita itu Ada di mana Ya Pak Selanjutnya Pak Ada pertanyaan lagi Menurut Bapak Energi terbarukan Apakah sudah cukup memadai Untuk di Indonesia Untuk di Indonesia ini sendiri Pak Apakah memang bisa kita gantikan Dengan energi terbarukan semua Atau memang Mungkin belum bisa Bagaimana penduduk Bapak Ya Sekarang ini Sekarang ini Kalau untuk Kalau kita Pamin tentang energi terbarukan itu Pertama adalah Masalah Energy storage nya Bagaimana penyimpanan energinya Itu yang Ilmu itu masih terus berkembang Ya Masih terus berkembang Dan Juga penggunaan beban Sebetulnya Di dalam energi listrik itu adalah Kita mau pakai listrik ini Untuk apa Gitu ya Jadi untuk apa Kalau untuk di rumah Di rumah juga nanti dirinci lagi Untuk lampu-lampu Untuk motor listrik kita Misalnya untuk AC Untuk kulkas Untuk pompa air Misalnya Ya Jadi sebetulnya kita dalam Merencanakan energi listrik itu Kita mesti melihat beban Pertama Ya Dari beban itu Baru kita milih Oh saya untuk beban yang besar itu Nanti Pakailah listrik Misalnya KLN Untuk beban-beban yang Kecil Karena arusnya juga Cukup kecil Dipakai Maka kita pakai energi terbarukan Maka disini Di dalam Menerapkan energi terbarukan itu Sebetulnya kita melihat Kepada bebannya dulu Ya Kita untuk apa ini Gitu ya Nah jadi Semua itu Saling terkait ya Dan biasanya Kondisi Kalau kita lihat Kondisi Kita di rumah Pagi kita keluar Aktivitas Berarti pemakaian listrik Di rumah Kurang Nanti malam Kita pulang Listrik kita di rumah Besar Ya Nyala AC TV Motor Dan lain sebagainya Motor-motor listrik itu Pompa air Kemudian Kulkas Ya Pemanas Jadi kita Jadi kita Mesti melihat Dan kita Mesti melihat Di dalam Bebannya Maka dari situ Baru kita Memilih Oh ini Pada saat Tertentu Kita pakai PLN Pada saat Tertat 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 Atau pakai Baterai Storage Jadi Sebetulnya Kita mesti Jeli dulu Melihat dari Perilaku Bupanya Baik Terima kasih Pak Kasdik Untuk Jawabannya Ini ada Pertanyaan lagi Pak Dari SMA Suraka Sukaraja Nah ini Mau bertanya Pak Kalau saya Mau membuat PLTS Di rumah Kira-kira Itu sulit Atau tidak Lalu Apa saja Pak Yang dibutuhkan Kalau saya Mau pasang PLTS Di rumah Pak Begitu Pak Silahkan Pak Kalau Anda ingin Pasang PLTS Di rumah Anda mesti lihat PLTS ini Digunakan untuk Plistik yang mana Misalnya Saya ambil contoh Untuk di kamar Kamu saja Pasang di kamar PLTSnya Untuk di kamar Kamu mesti Menghitung Di kamar Ada berapa lampu Kemudian Berapa lampu Nanti Berapa Lampu Kemudian Kemudian Nyalanya Penghitung Oh ternyata Pemakaian listrik Saya di rumah Adalah 100 Dengan Nyala Lampunya itu Dalam waktu Misalnya 6 jam 6 jam 100 watt Dari data itu Baru kita Mendesain Kita perlu Panel surianya Kapasitasnya Kita menyebutnya Watt peak Jadi puncaknya Karena itu Ada Energi matahari Pada saat Dia Panas-panasnya Energi matahari Itu Yang diserap Peaknya Jadi kita Beli panel surianya Jangan yang 400 Bisa 200 Bisa 400 Kemudian Pertama panel Kemudian kita Buat Beli panel surianya Dari panel surianya Kita harus Menghitung Kapasitas Baterai Karena tadi Pemakaiannya 100 watt Untuk 6 jam Maka kita Mesti menghitung Berapa ampere Hournya Baterainya Kemudian Setelah Baterainya Baru kita Masuk Bebannya Tadi AC atau DC Sekarang Sudah banyak Lampu-lampu DC Ya kamu Buat untuk Lampu aja Lampu-lampu DC Kalau untuk Lampu DC Maka kita Tidak perlu Inverter Ya Sehingga Dari Apa namanya Dari Baterai tersebut Kita bisa Langsung Masuk ke Bebannya Lampu Tapi kalau Ada bebannya AC Maka harus Menggunakan Inverter Untuk Merubah Dari DC Ke AC Inverternya Nanti Dilihat Lagi Untuk Berapa Wattnya Ya Pemakaiannya Jadi Yang dibutuhkan itu Adalah Panel surya Baterai Kalau kita pakai AC 220 Kita Beli inverter Dan satu lagi Harus ada Charge kontrolnya Atau kontrol elektroniknya Ya Jadi hanya itu aja Oke Terima kasih Pak Tasdik Atas pemaparannya Sebenarnya Pemanfaatan PLS juga Tidak susah ya Pak Ya Tapi yang Kita tahu dulu Apa yang Mau kita Hubungkan ke PLS kita Dan kita Jadi bisa tahu Berapa kapasitas Yang harus kita pasang Begitu ya Pak Tasdik Ya Terima kasih jawabannya Untuk pertanyaan selanjutnya Pak Ini Banyak pertanyaan tertarik Mengenai mobil listrik Ya Saat ini Seperti kita tahu Di Indonesia Mobil listrik sudah mulai Makin berkembang Makin banyak digunakan Dan Menurut Bapak Bagaimana prospek Dari Penggunaan mobil listrik Kedepannya Apakah Semakin Berkembang pesat Atau tidak Bagaimanakah Kelebihannya Ataupun Kekulangannya Pak Silahkan Pak Tasdik Biar mana Ya Nah Saya juga pernah Berkecipung dan terlibat Dalam mobil listrik Beberapa tahun yang lalu ya Pada saat itu Masih ingatlah Dengan salah satu menteri Punya mobil listriknya Sampai mengalami Kejelakaan gitu ya Ternyata disitu Ada kontrol elektroniknya Kemudian Berkembanglah Waktu sekarang ini Dengan adanya Tingkat polusi udara Yang tinggi Kemudian teknologi baterai Juga sudah mulai Apa namanya Sudah mulai Banyak Pilihan-pilihannya Maka Sekarang Sudah mulai Ada beberapa Provinsi Atau beberapa Departemen Beberapa kementerian Yang sudah menggunakan Bis-bis Untuk ngangkut pegawainya Karyawanya Dengan mobil listrik Ya Nah jadi Pekermbangan Untuk mobil listrik ini Tentunya Akan Terus berkembang Ya terus berkembang Dan makin Banyak peminatnya Karena dengan BBM yang makin lama Nanti bisa Makin naik Harganya Dengan nilai Fluktuasi dolar Kemudian Bahan-bahan Untuk membuat Mobil listrik Juga harganya Sudah mulai Relatif Murah Karena sudah mulai Banyak di pasaran Jadi Penggunaan Mobil listrik ini Ya Saya rasa Sudah mulai Berkembang Dan sudah mulai Banyak dilakukan Jadi Inilah sebetulnya Tantangan Dan sekaligus Peluang Hanya disini Kalau kita lihat Kontrol elektroniknya Di dalam mobil listrik itu Jadi bagaimana Baterai itu Bisa terisi Pada saat dipakai Pada saat dipakai Baterai itu terisi Berarti disitu Harus ada kontrol elektroniknya Harus ada sensor-sensornya Ketika Baterai itu Sudah turun Kapasitasnya Maka Ketika Roda Mobil berjalan Rodanya itu Gerakan menjadi Energi listrik Untuk mengisi Baterai Ya Maka biasanya Didesainlah Kendaran-kendaran Atau mobil-mobil Yang mempunyai Desainnya Aerodinamisnya itu Dibuat Supaya tidak Menghambat Laju Laju angin Jadi angin dari Yang dilewati oleh Kendaran itu Menjadi Sumber energi listrik Juga untuk Isi baterai Gitu ya Jadi Saya katakan sekali lagi Bahwa Peruang energi listrik Untuk Mobil listrik ini Sangat besar Dan sudah banyak Mulai beralih ke Mobil-mobil hybrid Jadi Masih pakai bensin Dan masih pakai Listrik Suatu saat nanti Akan banyak mobil listrik Baik Terima kasih Pak Tastik Atas jawabannya Jadi Prospeknya Pasti akan semakin Berkembang ya Pak ya Untuk penggunaan Energi listrik Kemudian Ada pertanyaan lagi Ini tidak ada Identitas Dia bertanya Apakah sudah ada Lab energi terbarukan Di ITPLN Dan apakah sudah Mulai dipraktekan Pak Bagaimana Pak Jawabannya Ya Lab energi terbarukan Di ITPLN itu Sudah ada Ya Kita Ada lab untuk PLTS Kemudian Untuk PLTB Tenaga Tenaga Angin Kemudian Kemudian Juga Energy terbarukan Dari Sampah Itu juga Ada Dan juga Pendukung-pendukung Untuk Energy terbarukan Ingat Itu perlu Pendukungnya Pendukungnya Itu apa Untuk kontrol elektroniknya Jadi Ada lab Kontrol elektronik Untuk Energy terbarukan Bagaimana Tadi Mengisi Baterai Fast chargingnya Kemudian Jukasinya Komunikasinya Itu kalau Untuk Memantau Jarak yang Jauh Maka Ada Lab telekomunikasi Untuk energy terbarukan Diimplementasikan Untuk Pengembangan Kawasan Untuk Pemasangan Real test Di tempat Yang jauh Kita di kampus Bisa melakukan Monitoring Kapasitas Baterai Monitoring Berapa Tegangan Yang dihasilkan Seperti itu Ya Jadi Kita lihat Energy terbarukan Itu tidak Sebatas PLTS PLTB Ya Tapi bagaimana Melakukan Monitoringnya Itu perlu Kontrol elektroniknya Perlu Telekomunikasinya Perlu sistem Database-nya Untuk Melakukan Monitoring Ya Jadi Itulah Yang bisa Saya sampaikan Dan Saya memang Banyak terlibat Dengan kegiatan Kegiatan Mahasiswa Dan juga Di lab Untuk Riset-riset Pendukung Pendukung Di bidang Energy terbarukan Oke Terima kasih Pak Tasik Untuk Jawabannya Bahwasannya Di ITPLN Sendiri Sudah lumayan Memadai Untuk Riset Mengenai Energi terbarukan Dan memang Sudah mulai Dipraktekan Sebenarnya Sebelum Indonesia Mulai booming Masa Revenable Kita sudah Consen Ya Pak Di situ Kalau kita Lihat Di atas kantin ITPLN itu Sudah terpasang LTS LTS Ya Kemudian Kita juga Punya Mikrohidro Ya Pak Di sisi Kanan Lobby kita Kita lanjut Ya Pak Ini ada Persanyaan Dari Stefanus Ya Saya Saya Mau bertanya Apakah Ada Alat Yang Digunakan Untuk Membersihkan Sungai Karena Di dekat rumah Saya Terdapat Sungai Yang Banyak Sampahnya Padahal Sungai Itu Sangat Memberikan Dampak Positif Bagi Warga Di Daerah Saya Terima Kasih Pak Silahkan Bapak Tanggapi Pak Ini Saya Menarik Dengan Ini Pertanyaan Yang Berkembang Karena Ini Yang Saya Harapkan Presentasi Cukup Sedikit Aja Diskusi Yang Lebih Banyak Oke Bagaimana Kita Membersihkan Sungai Ini Saya Pernah Melihat Satu Video Yang Itu Sebetulnya Pengembangan Dari Mobil Listrik Jadi Membersihkan Sungai Itu Caranya Bagaimana Tentunya Ada Berbagai Macam Dengan Dikeruk Misalnya Atau Dibuat Saringan Atau Dibuat Pelambung Untuk Memisahkan Sampahnya Dengan Airnya Nah Jadi Disinilah Sebetulnya Perlu Inovasi Dan Kreativitas Lakukanlah Satu Inovasi Inovasi Jadi Saya Mesti Melihat Sebagai Engineer Kita Mesti Turun Kelapangan Jadi Kalau Anda Disana Turun Kelapangan Anda Lihat Seberapa Dalam Sungainya Kemudian Seberapa Besar Arusnya Kemudian Seberapa Lebar Sungainya Kemudian Juga Dilihat Sampahnya Itu Jenisnya Apa Karena Nanti Dari Data-data Itu Anda Bisa Membuat Satu Kendaraan Seperti Rakit Kalau Misalnya Air itu Mengalir Di sungai Itu Menjadikan Satu Baling-baling Baling-baling Yang Menggerakkan Motor Motornya Itu Nanti Bisa Digunakan Untuk Mengangkut Sampah Dengan Satu Gerakan Mekanik Jadi Dilihat Itunya Lakukanlah Satu Studi Kelayakan Jadi Kita Lihat Kalau Di sungainya Itu Dia Tidak Mengalir Dia Hanya Apa Namanya Airnya Mengenang Begitu Aja Kalau Dia Mengenang Berarti Cukup Dari Sampingnya Aja Kita Buatlah Satu Lengan Robot Misalnya Atau Suatu Drone Untuk Membersihkan Sampah Dimana Di Drone Tersebut Dikasih Baterai Yang Bisa Seperti Perahu Drone Itu Ya Bisa Angkut Sampah Jadi Banyak Sekali Inovasi Dan Di Masa Pandemi Ini Terkait Dengan Pertanian Tadi Peluang Inilah Saatnya Kita Belajar Sebetulnya Kita Belajar Dari Youtube Dari Internet Dari Kanal Yang Lain Banyak Sekali Orang Orang Yang Sudah Mempublish Hasil Hasil Karyanya Itu Bisa Kita Buat Dan Kita Aplikaskan Sesuai Kebutuhan Kita Baik Terima kasih Pak Sedik Penjelasannya Kita lanjut Siapa lagi Peserta kita Yang hadir Hari ini Ada Dari Universitas Muhammadiyah Ini Universitas Muhammadiyah Ada yang Dari Cilebon Ada yang Dari Malang Ada yang Dari Palembang Dan Surakarta Selamat Siang Masih Stay Tune Di Acara Webinar Fakultas Series Kali Ini Ya Nah Untuk Pertanyaan Berikutnya Ini Datang Dari Negeri Malang Politeknik Negeri Malang Dari Alfadir Rizky Pramadana Strategi Apa Saja Sebagai Mahasiswa Untuk Bisa Merubah Cara Pola Pikir Masyarakat Yang Awalnya Masih Tergantung Dengan Energi Fosil Agar Dapat Beralih Ke Energi Terbarukan Selain Pendapatan Secara Persuasif Untuk Energi Geothermal Sendiri Banyak Masyarakat Yang Masih Takut Untuk Mengembangkannya Seperti Nuklir Yang Notabene Merupakan Salah-satu Energi Terbarukan Yang optimal Hasilnya Nah Bagaimana Cara Mengoptimalkan Energi Geothermal Tersebut Untuk Mendapat Kepercayaan Publik Agar Dapat Memenuhi Kebutuhan Kedepannya Bagaimana Pak Tasdik Mungkin Pertanya Kita Mulai Dulu Jawaban Dari Pola Pikir Bagaimana Kita Mengubah Pola Untuk Merubah Pola Pikir Masyarakat Sebagai Masiswa Maka Anda Harus Melakukan Satu Sosialisasi Kelihatannya Sederhana Sosialisasi Itu Tapi Itu Perlu Dilakukan Terus Menerus Dan Di dalam Sosialisasi Anda Bawalah Satu Alat Peraga Anda Buat Alat Peraga Anda Tujukan Kepada Masyarakat Ini Peralatan Energi Listrik Yang Musah Hitung Sendiri Biasanya Itu Pernah Saya Lakukan Dalam Sosialisasi Penghematan Energi Listrik Saya Pernah Lakukan Sosialisasi Dengan Beberapa Dosen Dan Mahasiswa Karena Di ITPLN Setiap Semester Ada Dana-dana Untuk Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Itu Yang Saya Suka Di ITPLN Jadi Caranya Adalah Anda Survei Anda Survei Di Masyarakat Itu Tingkat Pendidikan Kemudian Lingkungannya Bagaimana Itu ya Kemudian Rumahnya Bagaimana Dia Menggunakan Listriknya Perilaku Dia Setrika Perilaku Nyalain AC Perilaku Pemakaian Ya Mungkin Nonton TV Itu Perilaku Perilaku Itu kan Sebetulnya Akan Menentukan Penggunaan Energi Listrik Di Rumah Tangga Ketika Anda Melakukan Itu Sudah Dapat Satu Pola Bahwa Rumah Ini Perilakunya Seperti Ini Dalam Menggunakan Energi Listrik Misalnya AC Nyala Bentar Mati Nyala Mati Kemudian Kemudian Lagi Mostrika Tidak Sekalian Langsung Diputar Langsung Maksimum Jadi Mau Bajunya Kaos Mau Katur Mau Langsung Maksimum Kemudian Masak Pakai Kompor Listrik Misalnya Jadi Perilaku Itu Anda Harus Survey Setelah Itu Anda Tanya Berapa Rekening Listrik Dalam Satu Bulan Jadi Disitu Kita Melakukan Satu Sosialisasi Nah Kemudian Dengan Alat Peraga Yang Anda Bawa Dengan Memberikan Penjelasan Dan Jangan Lupa Instalasi Listrik Pun Sebetulnya Sangat Mempengaruhi Untuk Biaya Dan Keselamatan Penggunaan Rumah Jadi Lakukan Sosialisasi Seperti Itu Mulai Dari Instalasi Listrik Penggunaan Peralatan Listrik Kemudian Dibandingkan Dengan Berapa Biaya Listrik Yang Mereka Keluarkan Keluarga Tersebut Dengan Perilaku Nah Disitu Akhirnya Nanti Timbul Masalah Bagaimana Saya Supaya Listriknya Jadi Murah Kamu Memberikan Solusi Solusinya Apa Bawalah Alat Peraga Misalnya Untuk Penerangan Lampu Yang Bagaimana Lampu Yang Sering Nyala Misalnya PLTS Perilaku Pemakaian Listriknya Itu Kamu Memberikan Alternatif Alternatif Jadi Begitu Ya Itu Yang Saya Lakukan Juga Di Dalam Sosialisasi Untuk Pengematan Pemakaian Energi Listrik Pertanyaan Berikutnya Apa Tadi Bagaimana Kita Mengubah Menset Masyarakat Untuk Mulai Menggunakan PLTN Pak Pemanfaatan Geotermal Ini kan Dini Memang Efisien Untuk Memenuhi Kebutuhan Kelistrika Nasional Ya Pak Cuman Untuk Mengubah Menset Masyarakat Supaya Pemanfaatan Geotermal Bisa Optimal Itu Bagaimana Pak Menurut Bapak Langkah-langkah Yang bisa Dilakukan Apa Jadi Kalau Pemakaian Geotermal Kemudian Kaitannya Dengan Masyarakat Kadang-kadang Kita Nggak Tahu Listrik Kita Sekarang Pakai Apa Pakai Diesel Atau Kalau Misalnya PLN Pakai Tenaga Air Apa Panas Bumi Kita Nggak Tahu Saya Sendiri Di dalam Webinar Ini Pakai Listrik PLN PLN Ngambil Dari Mana PLN Itu Punya Berbagai Macam Pembangkit Pembangkit Besar Tenaga Air Tenaga Panas Bumi Tenaga Batu Bara Banyak Sekali Kita Nggak Tahu Jadi Bagaimana Kita Mengsosial Geotermal Sebetulnya Itu Dari Sisi Pihak Pengusaha Atau Pemerintahnya Dia Mengatur Untuk Efisiensi Energi Tapi Kalau Dari Sisi Kita Masyarakat Sebetulnya Lebih Kepada Bagaimana Kita Menghemat Energi Listrik Dan Dari Sisi Keselamatan Instalasi Listriknya Harus Kita Perhatikan Jadi Itu Jawaban Baik Terima Kasih Pak Tasdik Jerman Untuk Pemaparannya Jawabannya Ya Pak Kita Lanjut Ada Pertanyaan Lagi Pak Begini Indenitas Tidak Ada Disini Izin Bertanya Apakah Untuk Beberapa Tahun Kedepan Kita Bisa Menjadi Permasok Energi Listrik Ya Yang Dapat Sangat Menjanjikan Atau Menguntungkan Bila Dibandingkan Hanya Mengandalkan Listrik Yang Hanya Dari Saat Ini Mungkin Dari PLN Bagaimana Pak Ya Disinilah Sebetulnya Kita Mulai Melakukan Sedikit Beralih Menggunakan Energi Terbarukan Untuk Di rumah Ya Yang kedua Mulailah Kita Melakukan Penghematan Penghematan Pemakaian Energi Listrik Ya Perilaku Perilaku Kita Di dalam Menghemat Listrik Dengan Menggunakan Peralatan Peralatan Listrik Di rumah Jadi Sebetulnya Kalau dari Sisi kita Konsumen Penghematan Dan Keselamatan Penggunaan Energi Listrik Itu yang Penting Karena Banyak Sekali Kebakaran Yang Diakibatkan Oleh Pemakaian Listrik Yang Tidak Tepat Pemakaian Peralatan Listriknya Tidak Selesai Dengan Standar PLN Saya rasa Bisa 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 Nanti Suatu saat Kita Jadi Yang Supply Listrik Tentunya Bisa Pak Karena PLT Sekarang Sudah Baik Digunakan Pak Sebenarnya Ini hal Yang Menarik Memang Menanggapi Pertanyaan Dari Universitas Politeknik Negeri Malang Tadi Untuk Mengedukasi Masyarakat Kalau Kita Memang Langsung Terjun Jadi Tidak Hanya Sosialisasi Tapi Kita Praktekan Juga Jadi Mungkin Kalau Kita Praktekan Dengan Kalau Di ITPLN Memang Setiap Semester Ketika Dosen Melakukan Pengabdian Masyarakat Ataupun Penelitian Memang Merekrut Dari Mahasiswa Dan Kita Memang Terjun Langsung Kelapangan Selain Edukasi Program Pendampingan Dan Juga Untuk Prototype Seperti Itu Jadi Masyarakat Bisa Lihat Sendiri Jadi Tidak Hanya Segi Teoritis Tapi Lebih Kepraktek Juga Kita Raksanakan Seperti Itu Ya Untuk Pertanyaan Terakhir Pak Ini Pertanyaan Terakhir Sebentar Izin Dari Mukulis Anugraf Izin Bertanya Pak Begini Saya Pernah Membuat Suatu Karya Saya Skala Kecil Saya Ingin Mengembangkan Lagi Karena Masalah Biaya Saya Pernah Membuat Sebuah Alat Pemanfaatan Mimbah Plastik Menjadi Bahan Bakar Dengan Cara Destilasi Alkana Dalam Proses Pembakaran Itu Bisa Diimplementasikan Kembali Untuk Pemanfaatan Pembangkit Fisip Tenaga Uap Apakah Ide saya Ini Bisa Dikembangkan Di ITPLN Pak Seperti Itu Silahkan Bapak Tanggapi Oh ya Ini Sangat Bisa Jadi Tinggal Nanti Kita Naikkan Skalanya Jadi Tentunya Kan Ini Kamu Sudah Punya Data Dari Berapa Limbah Berapa Kilo Limbah Plastiknya Kemudian Setelah Di Destilasi Itu Menghasilkan Berapa Liter Hasilnya Itu ya Nah Jadi Ketika Kamu sudah Mempunyai Data itu Yang dilakukan Maka Kita Naikkan Skalanya Naikkan Kapasitasnya Ketika Dinaikkan Kapasitas Baru Nanti Itu Digunakan Untuk Apa Bebannya Dengan Kapasitas Yang Sudah Kamu Tingkatkan Jadi Sekali lagi Terkait Dengan Energi Listrik Itu Terkait Dengan Bebannya Nanti Digunakan Untuk Apa Maka Ketika Lihat Bebannya Digunakan Maka Kita Bisa Memilih Beberapa Pilihan Teknologi Untuk Merubah Atau Dengan Bahan Bakar Hasil Limbah Plastik Ini Untuk Menggerakkan Generator Kemudian Generator Nanti Untuk Menghasilkan Energi Listrik Saya Rasa Bisa Bisa Dikembangkan Bagus Untuk Melengkapi Jualan Booklist Ini Informasi Bahwa Memang Di ITPLN Itu Juga Ada Laboratorium Simulasi PLTU Yang Ada Di Prodi Mesin Jadi Kalau Kamu Tertarik Kamu Bisa Langsung Join Ke ITPLN Caranya Bisa Cek Di Infopmb at ITPLN .ac .id Jadi Memang Kita Banyak Lab Lab Kita Lengkap Di Bidang Keteraga Listrikan Begitulah Seminar Kita Hari Ini Dengan Berakhirnya Sesi Tanya Jawab Hari Ini Maka Berakhir Juga Runtutan Dari Seminar Kita Nah Untuk Info Mengenai Sertifikat Anda Bisa Lihat Di Comment Ataupun Di Web www Sertifikat S nya Besar Webinar W nya Besar Itu Digabung Webinar ITPLN ITPLN nya Besar Semua 2 Saya Ulangi Sertifikat Webinar S nya Besar W nya Besar Lainnya Kecil ITPLN 2 Itu Semua Huruf Besar Bisa Kalian Cek Di Web Tersebut Nah Untuk Info Mengenai Peneliman Masih Baru Bisa Cek Di Info PMB At ITPLN .id Sebelumnya Saya Ucapkan Terima Kasih Sebesar Besarnya Kepada Para Peserta Kita Hadir Kepada Bapak Kita Narasumber Kita Bapak Tasdik Darmanag Untuk Peserta Peserta Yang Hadir Ini Sudah Banyak Dari Sudah Indonesia Ada Dari Universitas Diponegoro Gunadharma Universitas Indonesia Dan Juga Adik-adik SMA Kita Ini Ada Dari SMA Sampit Ada SMK Singgahan Dan Juga SMK LPPP YW Umi Makasar Terima Kasih Atas Ketersediaan Join Di Acara Webinar Fakulti Series Hari Ini Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Sebesarnya Wakili Keluarga ITPLN Mohon Maaf Apabila Ada Sepatah Dua Patah Kata Yang Kurang Berkenan Untuk Mengakhirnya Saya Ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Terima 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 Sama-sama Terima Sama-sama Terima 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 kasih.